Sial, kenapa Yuni berani mengusirku juga sih? Gerutu Alec menahan kesal Ia terus berjalan dan meninggalkan kontrakan Yuni yang sudah tak ada tempat lagi untuknya Kecewa itu memang datangnya di akhir Dengan penyakit yang dideritanya membuat Alec semakin down dan frustasi Ayo kita makan-makan, teriak anak kecil pada kawan-kawainya Iya nih, ayo buruan pada dimakan Ini ibuku yang masak Aku jamin pasti rasanya enak, ucap yang lainnya Mendengar kata makanan seketika membuat baru Alec keroncongan Apalagi sekarang tak ada lagi tempat untuknya menumpang Dek, lagi pada makan ya? Siapa Alec sekedar untuk basah-basih? Sudah barang tentu, ia juga menginginkan makanan gratis tersebut Iya, om siapa ya? Tanya satu dari mereka Ketiga anak langsung menatap intens ke arah Alec Tenang, om orang baik kok Boleh om ikutan makan? Tanyanya penwarap Ia semakin menelan ludah Saat tahu menu yang anak-anak itu makan Beneran om orang baik Kalau gitu boleh deh ikut makan Dan ucap si anak Dasar anak polos Mau saja dikipulin Alec Tanpa sungkan Ia langsung melahap cepat makanan anak-anak Loh om Makanya pelan-pelan dong Nanti kami enggak kebahagiaan Protes satu dari mereka Eh, denger ini Makan lebih cepat bakal lebih baik Sekalian bisa menghemat waktu Ucap Alec beralibi Ia masih saja terus melahap makanan anak-anak Yang tinggal sedikit Yah, habis lagi Kelu anak satunya Huh, mama Tolong Om ini jahat banget mah Tangis anak pecah seketika Apalagi ia jahat juga baru makan sedikit Eh, dasar anak kecil Jangan nangis dong Gertak Alec kasar Huh, mama Tangis yang anak makin menjadi Aduh, bisa berantakan nih Kalau emaknya datang Lebih baik aku kabur sekarang Lumayan juga Tuh makanan bisa untuk ganjel perut Gumam Alec Secepat kilat Ia meninggalkan anak-anak kecil Yang masih sibuk dengan tangisannya Dasar memang Keterlaluan kamu Terbirit-birit Ia lari meninggalkan ketiga anak itu Langkahnya kian pelan Saya tahu Ia sampai di lingkungan tempat tinggal Amira Ide berlian seketika muncul Ia bakal mencoba kembali merayu Amira Apalagi keduanya juga belum resmi berpisah Soal omongan warga Tak dipedulikannya lagi Toh kontrakan itu Amira yang bayar Bukan orang lain Akting yang luar biasa telah Alec rencanakan Tentu saja dengan tujuan untuk bisa kembali lagi Tinggal saatap dengan Amira Tok Tok Assalamualaikum Sapa Alec Salah satu dari aktingnya Yakni pura perubah Perubah jadi baik Waalaikumsalam Siapa ya Tanya Amira Buru-buru ia membukakan pintu Kak Kamu siapa Tanya Alec terkejut Wanita dengan wajah penuh luka bakar Berdiri di ambang pintu Dia adalah Amira Siraman air keras itu Benar-benar telah merusak kecantikannya Alec saja sama sekali tak mengenalinya Alec Ngapain kamu kesini Kalau warga tahu Habis kamu diusir Jibir Amira Ia tak menyangka Jika pria yang masih sah menjadi suaminya itu Bakal balik lagi Mukamu kenapa Amir Kok jadi hancur gitu Tanya Alec Ngeri dan sedikit cici Itulah penilaian Alec Tapi Tetap saja ia cuma bisa ngebatin Kalau ia berani bersuara Ia yakin Amira bakal mengusirnya Ini semua Gara-gara selingkuhanmu Wanita sialan itu Telah menyiram air keras padaku Aku harus bikin perhitungan dengannya Ucap Amira sedikit sinis Sampai sekarang ini Amira telah mencari Keberadaan Yuni Tapi yang dicari Seakan lenyap Belum bisa juga ia temukan Selingkuhanku Maksud kamu siapa Amir Tanya Alec Sok bodoh Atau memang beneran bodoh Beda tipisi Yunilah Memang ada lagi selingkuhanmu Selain dia Tanya Amira Seketika membuat lidah Alec Seakan keluh Jadi dia berlakunya Ucap Alec Kamu kesini mau ngapain Mau cari gara-gara lagi Sama aku Apa masih kurang Kamu menyakiti Kulek Tanya Amira Pandangannya tajam Menata Alec Bak mangsa yang siap Menerkam mangsanya Tenang Mir Aku kesini Bukan untuk cari gara-gara kok Aku mau minta maaf Sama kamu Aku sadar Kesalahanku amatlah besar Tapi bagaimanapun juga Kamu masih istri sahku Ucap Alec Sok bijak Ia yakin Amira bakalan Luluh Dan mau Menerimanya Oh maaf Udah aku maafin kok Dan sekarang Cepatlah pergi dari sini Kalau tak ingin Diamuk warga Ancam Amira Hatinya sudah terlanjur sakit Dan tak bisa lagi Untuk menerima keberadaan Alec Mir Kamu ngusir aku Tak bisakah kita tinggal berdua Satu atap lagi Mengulang semua dari awal Aku janji bakal berubah Mir Bujuk Alec Mengibah Sekali gak bisa Tetap gak bisa Perselingkuhanmu itu Penyakit Dan suatu saat Bakal kambuh lagi Dan parahnya Bakal kena dampak buruk Perselingkuhanmu Papar Amira Ia begitu Ngeri sendiri Membayangkan penyakit Yang seandainya Dibawa oleh Alec Untuknya Maksud kamu apaan Mir Kenapa kamu berpikir Buruk terus Tentangku Gak adakah Kesempatan kedua Untukku Mir Tanya Alec Bertubi-tubi Ya Kamu bisa saja kan Tiba-tiba Datang ke sini Dan membawa Penyakit dari luar Dan aku sangat Paham betul Bagaimana Kehidupanmu Ucap Amira Seketika membuat Alec menelan luda Kata-kata itu Beneradanya Tapi tak mungkin juga Ia jujur pada Amira Bisa-bisa Ia bakal diamuk Dan diusir Paksa Mir Berilah aku tumpangan Jika kamu takut Aku janji Tidak bakal Sekalipun Menyentuhmu Pujuk Alec Tentu saja Kata-kata itu Tak tulus keluar Dari hatinya Hei Alec Kamu pikir Ini panti sosial Yang bisa Menampungmu Kamu ada di sini Tak sedikit pun Memberiku keuntungan Geram Amira Yang ada Ia bakal rugi Dan harus Menghidupi Alec Mir Aku punya Tawaran bagus Untukmu Aku tahu Keberadaan Yuni Jika kamu Mau menampungku Aku Enggak Keberatan kok Menunjukkan Keberadaannya Ucap Alec Dengan senyuman Lijit Yuni Jadi kamu Beneran Tau dimana Dia tinggal Katakan Alec Dimana Dia tinggal Sekarang Tanya Amira Berapi-api Ternyata Sumbu kompor Yang dibakar Alec Berefek Berefek Besar Baginya Aku Bakal Tunjukkan Jika kamu Mau Menampungku Di sini Biar Bagaimanapun Aku ini Masih Suamimu Mir Jangan Keras Kepala Ucap Alec Baiklah Kamu Bisa Tinggal Di sini Tapi Sekarang Kamu Tunjukin Dulu Dimana Yuni Tinggal Sekarang Pinta Amira Pandu Penekanan Dendamnya Sepertinya Sebentar lagi Bakal Terbalaskan Yaudah Ayo Aku Antar Kesana Bungkas Alec Yes Rencana Yang ia Susun Bakal Terwujud Tanpa Mengotori Tangannya Sendiri Ia Bisa Membalas Perbuatan Yuni Yang Tega Mengusirnya Perlahan Keduanya Berjalan Beriringan Pandangan Amira Sedikit Teralihkan Dengan Cara Jalan Alec Yang Sedikit Tertati Seperti Orang Yang Menahan Rasa Sakit Namun Ia Seakan Abai Membalas Perbuatan Yuni Lebih Penting Untuk Saat Ini Dan Parahnya Lagi Ia Juga Tak Lupa Membawa Air Keras Seperti Yang Yuni Lakukan Padanya Alec Masih Jauh Lagikah Keberadaan Yuni Kakiku Udah Begel Banget Dari Tadi Jalan Gak Sampai Sampai Kelu Amira Pelu Sudah Mulai Menetes Dari Belibisnya Gak Mir Bentar Lagi Kita Bakalan Sampai Kok Jawab Alec Mana Alec Mana Rumahnya Biar Aku Samperin Sekarang Juga Ucap Amira Antusias Rasa Tolak Alec Beralibi Tentu Tentu Saja Ia Tak Mau Terlibat Dalam Masalah Ini Dipikirannya Sudah Terencana Bakal Datang Di Akhir Pak Pahlawan Dengan Hal Ini Ia Bakal Memperoleh Keuntungan Dan Yang Pasti Dia Tak Akan Terlibat Jika Ada Resiko Buruk Dari Perbuatan Amira Ya Sudah Kamu Duduk Dan Diam Di Sini Doakan Saja Aku Bisa Menghancurkan Balik Muka Pelakor Tak Tahu Malu Itu Sibir Amira Ia Seakan Pura-pura Lupa Jika Dulunya Juga Pelakor Mana Sering Tekor Lagi Waktu Tinggal Bareng Alec Ya Sudah Selamat Berjuang Amira Doaku Selalu Menyertaimu Ucap Alec Dengan Seulah Senyuman Penuh Kelijikan Tanpa Mempedulikan Ucapan Alec Amira Langsung Berlalu Dengan Antusias Ia Melangkah Menuju Rumah Yang Telah Ditunjuk Oleh Alec Bayangan Yuni Dengan Muka Hancur Sama Seperti Yang Ia Alami Kini Sudah Ada Di Depan Matanya Tok Tok Yun Yuni Panggil Amira Beberapa Kali Ia Mengetuk Pintu Yang Catnya Sudah Sedikit Mengelupas Ia Siapa Sahut Seseorang Dari Dalam Dan Saat Pintu Rumah Terbuka Lebar Secepat Kilat Amira Langsung Menyiramkan Air Keras Yang Ia Bawa Tepat Di Depan Wajah Yuni Korban Yang Tak Siap Dengan Keadaan Tentu Saja Langsung Terkejut Dan Tak Bisa Menghindar Hah Sakit Pagi Yuni Suaranya Yang Sangat Keras Tentu Saja Langsung Menarik Perhatian Para Tetangga Yang Memang Rumahnya Saling Berimpitan Rasakan Ini Balasan Untuk Orang Tak Tahu Diri Sepertimu Ucap Amira Sinis Wajahnya Tersenyum Menang Melihat Penderitaan Yang Dirasakan Yuni Amira Beraninya Kamu Teriak Yuni Eh Ada Apa Ini Aduh Mbak Yuni Apa Yang Terjadi Dengan Mu Ucap Salah Satu Tetangga Panik Sakit Banget Tolong Tangkap Wanita Siiran Itu Dialah Pelagunya Ucap Yuni Setengah Menahan Sakit Ia Masih Saja Tak Bisa Melihat Amira Lepas Begitu Saja Woy Jangan Kabur Bapak Bapak Tolong Bawa Wanita Ini Ke Kanter Polisi Soal Mbak Yuni Biar Kami Yang Bawa Ke Klinik Ucap Ibu Ibu Secepat Gilat Ia Dengan Dibantu Ibu Ibu Yang Lain Membopong Tubuh Yuni Enggak Lepasin Aku Enggak Mau Dihukum Teriak Amira Histeris Tak Terpikirkan Olehnya Jika Hal Ini Bakal Terjadi Ia Pikir Bisa Bebas Seperti Yang Yuni Lakukan Padanya Jangan Berontak Mbak Harus Mempertanggungjawabkan Apa Yang Sudah Mbak Berbuat Ucap Warga Aku Enggak Mau Teriak Amira Tak Terima Brok 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 Acting Yang Bagus Amira Dan Sekarang Bertanggungjawabkan Perbuatanmu Ucap Alec Dengan Senyuman Sinis Alec Kamu Bicara Apa Tolongin Aku Teriak Amira Histeris Baik Selamat Bersenang Senang Di balik Jeruji Sayang Ejek Alec Terus Nyumpuas Setelah Ini Ia Bakal Kembali Menyusun Rencana Baru Alec Tolong Teriak Amira Ia Masih Saja Berontak Saat Warga Menarik Paksa Menuju Ganter Polisi Alec Bersambung